musik 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 wah tadi kan kita sudah bahas ya jumlah beritanya yang ternyata cukup fantastis 3.400 lebih dalam 1 tahun kita membayangkan bagaimana mengenai KT Porter begitu kerja keraskan untuk bisa menemukan berita-berita yang menarik untuk penyelesaian TV tentunya di terutama TAPALKU betul sekali ini sampai kita membawa acaranya sampai lupa apa aja berita yang lagi sudah saking banyaknya karena saking banyaknya dan ntv itu selalu memberikan berita-berita yang aktual, terpercaya yang langsung terupdate dari tadi kan 3.400 lebih kan jadi 12 berita yang paling menonjol di bulan-bulan tersebut nah jadi selain kita punya program national news termasuk breaking news ada jurnal weekend yang semuanya mengulas tentang news, kita juga punya program yang tidak kalah menariknya apa nih kalau tadi kan kita sudah news ya ini kayaknya beritanya seputar hiburan program hiburan ya ada di sini di Umar Trio arti cadangan ya mungkin ya jago nyanyi ya satu-satunya host yang paling multi-talent di sini multifungsi jadi penyanyi cadangan juga di Dangler ini programnya namanya apa nih? ini namanya Dangler atau Dangdut Populer ini salah satu acara atau program yang jadi ambilan dari NTV itu pun juga di bayangkan setiap hari jam 12 sampai jam 2 siang bahkan disiarkan secara live juga iya itu ada di tiap hari juga di tiap weekend ya paling rame itu jadi kalau misalnya itu ada yang penas landing yang NTV selain bisa berkunjung ke studio juga bisa langsung datang ke lokasi karena tempatnya di mana nih? ada di wisata pancoran betul jadi itu sambung-sambung wisata bisa 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 berenang ya di pancoran waterpark terus kemudian juga menikmati musik Dangdut gitu apalagi artisnya juga gak kalah keren-keren loh ini selalu update ya artis-artis Banyuwangi atau harinya berganti-ganti ini ngomong-ngomong nih kalau biasanya karena kita kan juga kadang sering ya nonton juga kan sering banget kan ini lagu-lagu yang favorit yang biasanya diputar atau dinyanyikan sama artis-artisnya ini ada yang tau gak? aku tau sih sering dengar ya itu pecah seribu itu namanya musik kandalan kita itu adalannya dimar sih sebenarnya ya apa lagi nih? Runtah sekarang lagi bukan rungkat ya bukan itu udah lagi tapi itu juga baru itu baru-baru kan gitu sekarang yang baru ini ada lagi lagu yang sedang TKW 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 ada itu saya belum pernah dengar nanti saya nonton ya tapi karena musiknya hiburannya menarik karena musiknya juga bagus update juga musiknya dari Zen Pro musik keren sekali ada yang tau gak untuk artis umulan kita? artis umulan artis favorit ya artis favorit kalau untuk saya sendiri siapa nih? yang paling ditunggu-tunggu kalau yang paling ditunggu-tunggu sih kayaknya di Martriul gitu bukan yang disana dong ada Riza Zainal ada Riza Zainal ini kayaknya salah satu artis favorit yang sedang naik down juga di Banyuwan walaupun gak punya sedih kalau udah ketemu gak makanya kenapa selalu happy ya karena memang setiap hari kita mendengarkan musik-musik yang jadi gak serius gak serius seriusnya pada saat acara news aja kita harus fokus pegang juga jadi kalau misalnya pernah salah seperti apa ketika proses ada proses juga jadi penggunaan gambarnya seperti apa nyorok artisnya kan ada keseruannya juga loh kira-kira mungkin ada yang terpleset atau mungkin ada yang kurang pas ngambil gambarnya ini lucu-lucu banget pokoknya jadi keselamannya mungkin sudah sepulma ya sudah jadi gitu ya itu banyak sekali kita tidak ketau momen-momen lucunya ya jadi benar-benar menarik memang dibalik layar lah ya betul sekali penasaran dong karena memang ini kan menuju 2023 jadi kita kenang bersama apa saja yang sudah dilakukan di tahun 2022 khususnya di program danglar atau dangdut populer terima kasih 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 terima kasih